Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini Jadi di video kali ini, aku akan kasih sebuah tutorial ya Tutorial pemasangan mood Likan Hypersport di GTA 5 Aduh, langsung aja Jadi habis ini, teman-teman langsung ekstrak ya Langsung ekstrak, terus kita disini pakai add-on Jadi kita buka petunjuknya yang pertama ya Jadi, bla 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 Oke, jadi gini itu tujuannya Di sini teman-teman buka X64 yang dulu Ada di lookx dan fans mode Fans fontnya ini teman-teman copy Ya, folder fans mode ya Jadi teman-teman buka directory gitu ya teman-teman ya Terus teman-teman bisa pastikan di update x64 dealpacks dan disini teman-teman pastiin disini oke habis itu kita kembali lagi ya jadi disini kita buka update rpf dealpacksvengemon jadi folder yang ini teman-teman copy ya copy habis itu teman-teman buka open i4 ya buka update ya terus x64 dealpacks jadi teman-teman pastiin disini atau di drag boleh juga nih di drag Oke fans Oke terus kita kembali terus disini guru yang kita berarti teman-teman buka open i4 nya ya terus teman-teman buka prpf come on terus buka data terus teman-teman ketikan disini DLC DLC teman-teman teman-teman bisa Klik Kanan dan mode edit Oke habis itu teman-teman nambahin baris yang ini ya di copy terus teman-teman tambahin di sini tekan enter dan paste share habis itu teman-teman masih di sini ya masih di sini teman-teman bisa buka ekstra ekstra little up data jadi disini teman-teman buka Klik Kanan dan edit juga terus teman-teman nambahin baris yang ini oke copy jadi teman-teman tambahin baris yang disini di bawah item enter dan paste harusnya jajar ya seperti yang di atasnya dan save Oke selesai kita langsung ke gamenya aja dan namanya adalah Hai Likan yuk dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-temannya jadi langsung aja ya kita input model jadi disini teman-teman bisa teman-teman bisa ketikan Likan dan enter boom Hai nah jadi jadilah dia ya sebuah Likan jadi ini adalah kendaraan yang dipakai di film Vesperius nih nah dan di sini kita review sedikit review sedikit tapi kita akan ganti dulu warnanya ya di sini kita akan pakai warna merah karena dia kita tahu awalnya dapatnya warna merah boom Hai Oke nice dan kita akan review sedikit Hai nice bingit ya Hai nah luar biasa sekali uh sayang er jadi kita akan review luar dulu pintunya ini udah beda ya bukan vertikal ataupun horizontal lagi ya karena dia bukanya udah kebalik sama seperti ini kayak Roller Royce dulu ya mobil-mobil lewah itu pintu yang kebalik kebuka disini dia Hai Likan Hypersport ya nice ini mungkin karena ada beberapa ini juga jadi kayaknya beberapa dari warna ini agak-agak ini ya agak pelang gitu dan kita akan review kedalam ya hai 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 Oh nah eh seperti film Vesperius ya wah luar biasa sekali gitu disini kursinya cuma dua ada sunroof juga ya kursi dua dashboardnya Likan ya Oh nice bingit disini speedometernya udah digital juga ya udah ada sih dan beberapa perangkat elektronik lainnya Hai nice Oh jadi sekian dulu untuk review dan review singkat dan pemasangan tutorial ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masangmu di GTA 5 nya dan sampai jumpa yaaah yaaah